Korban pembunuhan dibekasi oleh suaminya sendiri, Mega Suryani Dewi, sebelumnya sempat melaporkan kasus KDRT yang dialaminya ke polisi. Polisi memastikan laporan tersebut akan tetap diproses. Laporan KDRT yang dialami Mega masuk pada 7 Agustus 2023, sebelum Mega meregang nyawa di tangan suaminya. Kanitreskrim Polsek Cikarang Barat, Ibtu Said Hasan memastikan laporan KDRT belum dicabut dan masih diproses. Perkara KDRT yang dilaporkan Mega sebelumnya dijadikan jerat pasal berlapis untuk pelaku, yakni KDRT dan pembunuhan. Terima kasih telah menonton!